Penilaian rumah bersih yang digelar Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu dinilai dapat menggerakkan warga untuk berlomba-lomba menjaga kebersihan lingkungan, khususnya tempat tinggal mereka. Meski demikian, rumah bersih dan asri tersebut terwujud bukan karena lomba semata, namun kesadaran warga untuk hidup bersih. Roswanti Swe dan warga RW3 Kompleks Bermis, Keturan Kelapagading Timur, Kecamatan Kelapagading, Jakarta Utara ini misalnya. Keulatan dan ketekunan dalam menciptakan dan menjaga kebersihan rumahnya menuai penghargaan kategori rumah bersih 2015. Roswanti Swe dan menata lingkungan sekitar rumahnya dari berbagai jenis tanaman hingga tanaman toga atau obat-obatan seperti siri merah, jaya merah, sereh, dan cincau. Roswanti Swe dan mengatakan dirinya sangat senang rumahnya terpilih menjadi salah satu kategori rumah bersih di DKI Jakarta. Lebih lanjut, Roswanti menambahkan upaya menjaga kebersihan rumah serta lingkungan yang dilakukannya tidaklah sia-sia. Dan berharap dengan adanya event seperti ini, masyarakat pun dapat berlomba-lomba untuk membersihkan dan menjaga lingkungan rumahnya dari sampah. Puji Tuhan bahwa rumah ini masih termasuk dalam golongan rumah bersih dan sehat. Memang semua itu kita mengerjakan segala sesuatu itu harus dengan tulus ikhlas, dengan kesabaran. Jadi kita mengerjakan apapun enak. Walaupun semuanya itu kita kerjakan sendiri, tidak dibantu siapapun. Jadi kita istilahnya bekerja sama yang ada di rumah ini. Saya, suami, dan anak. Secara rutin kita bersihkan. Jadi kalau melihat kotor apa sedikit harus segera kita bersihkan. Jangan kita ah tunda sehari, dua hari, apalagi seminggu. Namanya Jakarta ini debunya luar biasa, bukan main. Kadang kita lap, kita pelpati aja siang, udah debu lagi. Apalagi musim panas ini luar biasa debunya. Sangat senang dan terima kasih ada perhatian dari Bapak Gubernur, Bapak Ahok, yang mana mengadakan istilahnya kunjungan untuk rumah-rumah sehat ini, penilaian. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa tergerak hatinya. Paling tidak memang kita ini untuk bersih-bersih itu harus dari rumah kita sendiri dulu ya. Dari rumah masing-masing, baru istilahnya keluar lingkungan dan sekitarnya. Ya memang kebetulan itu tadi, saya memang disini tugasnya urusan kebersihan lingkungan RW 03 bermis. Ya jadi memang senang bersih-bersih. Jadi kalau mamanya Mas Agung kesini saya gak ada, paling saya adanya di jalanan. Atau di kebun toga sana di belakang, di kebun RW itu. Itu memang hobi aja gitu. Kebetulan saya hobi tanaman, senang aja, bersih gitu. Dari Jakarta Utara, Tim Brita Jakarta melaporkan.